Pemirsa seorang siswa SMP di Toraja, Sulawesi Selatan dilecehkan oleh kepala sekolahnya sendiri. Ya pemirsa, tindakan tak terpuji ini dilakukan di toilet sekolah. Seorang oknum kepala sekolah di salah satu SMP di Toraja, Utara, Sulawesi Selatan diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya sendiri. Dugaan pelecehan tersebut terjadi pada 4 Agustus 2022 lalu. Terungkapnya kejadian ini saat korban yang masih berusia 13 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya dan didengar oleh orang tua teman korban dan hal itu pun disampaikan kepada orang tua korban. Aksi tak terpuji ini dilakukan di toilet tua yang terdapat di sekolah tersebut. Saya ini kan sudah di, saya proses hukum, saya sudah laporkan jadi ya bisa menunggu hasil dari ini. Kalau secara pribadi memang saya emosi sebagai ibu. Selain proses hukum, Ibu, apa jalur apa yang ditempuh untuk anak Ibu? Itu emosi pendampingan, salah dari psikolog sama dari gereja peraja. Sementara itu kepala sekolah terduga pelaku pelecehan membantah tudingan tersebut. Tidak terjadi seperti itu. Tidak terjadi seperti itu, apa yang dituduhkan bahwa saya memegang-memegang akat atau apakah. Tidak terjadi atau saya memperlihatkan sesuatu baru saya katakan, eh, kan sudah lihat saya punya ini tuh, tentang saya suruh pegang alat vital saya. Orang tua korban melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke Polres Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa, INews melaporkan.